Jabatan Presiden sebuah negara adalah sebuah jabatan politis yang murni. Karena jabatan yang politis ini, seorang yang berniat menjadi presiden, dia tak bisa menjalankan tugas dan fungsinya seperti seorang direktur perusahaan swasta, yang juga berkewajiban memajukan perusahaannya. Ada kata politis yang menggelayut di jabatan presiden, sebuah kata yang mengharuskan seorang presiden fleksibel terhadap kata tersebut. Jika kita mempresentasikan pekerjaan seorang presiden, antara bekerja secara profesional untuk memajukan negara dan bekerja berdasarkan keputusan politik untuk menjaga keseimbangan situasi dalam dan luar negeri sambil memajukan negara, tentu sangat sulit untuk dilakukan. Pasalnya, setiap keputusan atas kebijakan yang dibuat oleh seorang presiden tak lepas dari unsur politiknya. Rongrongan politik dalam negeri terlihat jelas pada kejadian penunjukan dan pengangkatan pejabat, baik pejabat menteri ataupun pejabat publik yang sedianya harus ditunjuk oleh presiden. Jari telunjuk partai-partai politik saya akan berdesakan di dalam gelas untuk mengocek air di dalamnya. Sementara, rongrongan politik luar negeri dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam negeri. Saya ambil contoh keputusan enam presiden mulai dari Soeharto hingga Jokowi dalam hal kepemilikan PT Freeport dan perusahaan lain milik negara. Mengapa bisa demikian? Karena presiden dalam bekerja harus dan wajib tunduk pada aturan dan undang-undang yang dibuat bersama dengan DPR yang diisi oleh 560 orang anggota partai politik. Disinilah politik hadir dalam pembangunan negeri. Padahal sedianya seluruh aturan dan undang-undang yang dibuat dan disahkan dan seluruh perusahaan milik negara yang mengolah kekayaan alam negara dan SDM-nya sedianya adalah untuk pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Partai politik mungkin terlihat jelas baik namanya, wajahnya, bentuknya, visi-misinya. Tapi politik tanpa kata partai adalah kekuatan politik hanya bisa dikira-kira. Tapi tak pernah ada yang pasti tak berwajah tak bernama tak berbentuk dan tak ketahuan berapa banyak orang di dalamnya tak beralamat tak bisa dikejar tak bisa ditangkap tak terlihat bisa membawa kebaikan bisa membawa kemudratan politik bisa terlihat seperti malekat tapi bisa menjelma menjadi setan. Politik inilah yang tak mengizinkan presiden bekerja secara profesional murni. Politik tak mengizinkan presiden bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jika presiden manut dan nurut pada politik maka dia akan selamat bahkan diizinkan untuk dipilih kembali di periode berikutnya. Jika politik memandang presiden mengusik kenyamanan dirinya dia bisa menggunakan alat-alatnya untuk menertibkan presiden. Kerenanya sampai hari ini tidak ada presiden Indonesia yang bisa pas dengan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Bukan karena tidak ada sosok yang pas tetapi karena rakyat Indonesia yang belum dewasa. Sekarang menghadapi Pilpres 2024 saya melihat ada kelucuan ketika ada yang menggadang-gadang sosok yang akan dimajukan sebagai calon presiden Indonesia adalah sosok yang kalau digugel dengan kata kunci gubernur terbodoh sedunia. Nama itu pun muncul. Tidakkah rakyat Indonesia memiliki akal dan pikiran? Gusdur yang matanya buta saja masih bisa membuat sebuah gebrakan walaupun dia dilengsarkan. Tapi sosok yang selama lima tahun diberi kewenangan untuk menguji kemampuan membangun sebuah provinsi dan gagal apa yang bisa diharapkan? Tapi itulah politik. Kelucuan lainnya menghadapi Pilpres 2024 ini adalah munculnya nama anak muda yang dibesar-besarkan karena nama sang papak yang pernah menjadi presiden Indonesia yang terkenal dengan proyek-proyek mangkrak rumah-rumah hantu dan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kader partainya dan digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024. Apa yang bisa rakyat Indonesia harapkan? Tapi itulah politik. Lalu apa itu politik? Apakah politik sudah sama seperti Tuhan yang tidak terlihat tetapi ada dan kekuatannya terasa? Atau dalang yang bisa mengatur sederetan wayang? No politik bukan keduanya politik secara definisi adalah cara mencapai tujuan satu kalimat dengan tiga kata yang ketiga katanya berdiri sendiri-sendiri kata pertama adalah cara apakah dibicarakan cara itu harus benar? jawabannya tidak kata kedua adalah mencapai apakah dibicarakan bagaimana untuk melakukan pencapaiannya? sama juga jawabannya tidak apalagi kata ketiga tujuan apakah diketahui apa tujuan sebenarnya? lagi-lagi jawabannya juga sama yaitu tidak 77 tahun Indonesia merdeka kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya perpolitikan di Indonesia tidak menginginkan Indonesia berubah maju dan pintar politik menginginkan Indonesia seperti negara Venezuela yang dikuasai oleh mafia atau negara suria yang mudah untuk dihancurkan Jokowi adalah sosok presiden Indonesia yang berhasil mengkadali politik jika hari ini Jokowi menjadi sosok presiden Indonesia yang mampu memajukan Indonesia bila dibandingkan dengan prestasi presiden Indonesia sebelumnya itu karena dia mampu mengendalikan politik dengan baik padahal keberpihakannya pada rakyat begitu keras didiskreditkan oleh politik itu sendiri karenanya selama 8 tahun Jokowi menjadi presiden jabatannya sebagai presiden Indonesia terus digoncang dengan berbagai macam unjuk rasa yang tak jelas tujuannya gagal menggoncang jabatannya sosok pribadi Jokowi sendiri digoncang oleh fitnahan hujatan pendiskreditan dan tetap gagal juga politik gagal menghentikan Jokowi untuk membangun di bagian timur Indonesia rakyat Indonesia bagian timur itu secara serentak menjadi saksi atas kemurnian niat Jokowi Dodo untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia kalau rakyat Sumatera dan Jawa masih bersikap rakyat yang kufur nikmat namun terlepas dari sebesar apapun kekuatan politik yang menguasai Indonesia jika rakyat Indonesia secara kolektif memiliki pemikiran cita-cita dan harapan yang sama atas kemajuan negara ini untuk anak cucu kita di masa yang akan datang sedianya pilihan presiden dijatuhkan pada sosok calon presiden yang bisa diperkirakan akan mampu membangun Indonesia secara fisik yang terwujud nyata percaya atau tidak ketika pembangunan fisik itu terwujud pembangunan mental akan menyusul kemudian pembangunan mental tak bisa didirikan merevolusi mental harus dicetuskan tapi tidak bisa dipaksakan saya beri analogi yang sederhana Tarsan yang dari bayi lahir di hutan kemudian dibawa pindah ke kota dan tinggal di rumah yang besar dia disediakan seluruh fasilitas yang memenuhi standar peradaban manusia maju dibawa disini artinya Tarsan tidak kedatang ke kota dengan sendirinya tetapi ada orang lain yang membawa dia ke kota apakah setelah pindah ke kota dan tinggal di rumah besar Tarsan akan tetap liar atau dia berubah menyesuaikan lingkungan pada dasarnya Tarsan adalah manusia yang memiliki akal dan pikiran dan terlahir dari keluarga yang kaya raya sama dengan rakyat Indonesia yang juga manusia yang punya akal dan pikiran dan tercipta sebagai negara yang kaya raya ah mengapa seharus jauh-jauh mengambil analogi cerita Tarsan kita bisa melihat rakyat Indonesia Timur yang berpuluh-puluh tahun diabaikan dan tidak dibangun kemudian oleh Jokowi Dodo dibangunkan jalan-jalan gedung-gedung waduk-waduk diberi jaringan palaparing dan fasilitas umum lainnya apakah semua pembangunan itu hanya mereka lihat tanpa digunakan tidak dan perlahan kehidupan yang katanya primitif pun berangsur perlahan bergeser ke peradaban yang lebih baik saya berharap di Pilpres 2024 nanti rakyat Indonesia sudah tidak lagi menggunakan kedalawatannya dalam memilih presiden dengan pola pikir politis rakyat Indonesia tak boleh gagal mewujudkan prediksi menjadi negara dengan ekonomi lima besar dunia di 100 tahun Indonesia Merdeka lalu saya sendiri akan memilih siapa calon presiden untuk Pilpres 2024 jawabannya hanya ada dalam hati nurani saya yang tahu demikianlah video singkat saya pada kesempatan ini salam hormat salam NKRI dan salam Nusantara untuk kita semua tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini selamat menikmati